Prediksi Atletico Madrid vs Barcelona Kesempatan bagi tim tuan rumah Atletico Madrid untuk menyudahi JK positif Barcelona saat keduanya bertemu di Vicente Coderon pada minggu malam mendatang di Giornada ke-24 Saat ini keduanya sangat memerlukan poin penuh untuk bisa terus bersaing untuk mendekatkan diri ketangga juara La Liga musim ini untuk bisa terus menempel seng pemuncak klasemen sementara Real Madrid Atletico Madrid tengah berada dalam percaya diri tinggi dan tentunya merasa sedikit lega usai raih kemenangan di ajang Liga Champions Eropa tengah pekan lalu Sementara Barcelona sendiri lebih diunggulkan dari segi waktu istirahat setelah tim sudah tampil lebih dulu di babak 16 besar Liga Champions pada 15 Februari silam Saat ini komposisi kedua tim cukup seimbang terutama di lini depan yang keduanya cukup bersaing untuk bisa unjuk gigi di setiap laga Efek balas dendam yang membara dari Los Rojos Blancos usai tersingkir di babak semifinal Copa del Rui musim ini atas Barcelona dengan agregat 3-2 Data fakta Atletico Madrid vs Barcelona Tercatat kedua tim sudah bertemu sebanyak 55 kali dan Atletico Madrid hanya mampu raih 15 kemenangan, 13 imbang dan 27 pertemuan lainnya dimenangkan Barcelona Di pertemuan terakhir kedua tim hanya bermain imbang saat jumpa di Camp Nou di lag 2 Copa del Rui 8 Februari lalu Namun meski sebelumnya tim disingkirkan di ajang Copa del Rui Atletico punya catatan manis saat tampil di ajang Liga Champions Usai menyingkirkan Barcelona di babak perempat final dengan agregat 3-2 Di sesi ini di lag 1 Atletico harus mengakui keunggulan tim Tuan Rumah 2-1 sebelum akhirnya membalikan kedudukan di laga kedua Usai menang 2-0 di rumah sendiri pada 14 April 2016 silam Di laga ini Antoine Guiesman sukses memburong dua gol tim Atletico Madrid, Oblak, Juan Flan, Filipe Elias, Godin, Hernandez, Gabi, Fernandes, Savic 90 plus 2, Sol, Koke, Rosco, Partai 74, Griezmann, Korea 90 Barcelona, Ter Stegen, Mascerano, Dani Elves, Sergi Roberto 64, Pique, Jordi Alba, Iniesta, Rakitic, Arda Turan 64, Busquets, Messi, Suarez, Neymar Atletico Madrid sukses menang dengan skor cukup telak 4-2 atas Bayer Leverkusen di laga pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa Tiga pemain depan tim, Fernando Torres, Antoine Guiesman dan Kevin Gamero sukses persembahkan masing-masing satu gol serta satu gol lainnya di cetak Sol Selain Antoine Guiesman, nama Kevin Gamero sukses menyikap perhatian Setelah sukses mencetak hat-trick dalam tempo kurang dari 5 menit Dirinya kembali sukses mencetak satu gol dan satu asis di ajang Liga Champions Eropa saat kontra tim tuan rumah, Brewer Leverkusen Sementara Tio MSN, Lionel Messi, 19, Newey Suarez, 18, dan Neymar, 6, tentu akan menjadi andalan di lini depan tim Tentunya, total ketiganya sudah mencetak total 43 gol di ajang La Liga Selepas kemenangan atas Leverkusen, tercatat Los Roji Blancos hanya menelan satu imbang di lima laga terakhir saat menjambu Barcelona di Liga Copa dari lalu Dan tercatat tim sukses mencetak 13 gol Catatan kandang Atletico terbilang cukup bagus Tercatat tim sukses raih 8 kemenangan dan 2 imbang dari 11 kali tampil di laga kandang Sementara Barcelona sendiri menjadi tim paling bagus dalam menghadapi laga tandang Total tim sukses raih 8 kemenangan dan 3 imbang dari 12 laga tandang musim ini Tercatat Thiago, Juan Fran dan Augusto Fernandes dipastikan absen di laga nanti karena cedera Sementara keeper utama tim, Jan Oblak masih diragukan tampil di laga nanti Sementara Barcelona sendiri dipastikan tidak akan diperkuat Javier Mascerano dan Alex Vidal lantaran cedera Terima kasih telah menonton!